Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara sebangsa setanah air Seperti yang kita ketahui Bahwa Indonesia saat ini benar-benar dilanda duka Hampir dua tahun pandemi singgah Dan entah kapan akan punya Dan itu waktu yang cukup lama Cukup untuk memporak perandakan Indonesia Bahkan pihak negeri sudah goyang Ekonomi bangsa dan negara sedang susah Kesana, kemari, tak menentu arah Kebijakan mana lagi yang harus ditaati Sedangkan semakin lama Semakin banyak aturan yang mewarnai Belum selesai yang ini Lalu muncul lagi Kebijakan yang baru saja ditandatangani Bukan perihatan kita Bukan karena tak punya hati nurani Bukan karena membangkang negeri Tapi Untuk hidup di negeri ini Masih butuh materi Pemerintah Tak ingin kita mati Di tengah pandemi Tapi Pemerintah mungkin lupa Bahwa Kita bisa mati Karena kelaparan Yang semakin hari Semakin menjadi Pandemi Yang mana yang harus kami pahami Mengurung Dan membatasi diri Atau Berjuang Demi sesuai nasi Yang pada akhirnya Kita Sama-sama Mati Merdeka Merdeka Bukan begini caranya Kita Sebagai generasi Milenial Harus Berfikir lebih cerdas Untuk membantu Menyukseskan Program Pemerintah Dalam Menghadapi Pandemi Mematuhi Mematuhi protokol Kesehatan Seperti Memakai Masker Mencukit tangan Dengan air Mengalir Menjaga jarak Dan menjauhi Keumunan Lupakan Kontroversi Yang mengatakan Vaksinasi Menyebabkan Mati Karena Mati Itu Pasti Malaikat Tidak Akan Salah Mencari Siapa Yang Akan Mati Hari Ini Namun Kita Wajib Ikhtiar Dengan Vaksinasi Mari Kita Selamatkan Negeri Dengan Hidup Sehat Agar Ekonomi Kuat Tata Hati Agar Wabah Pandemi Segera Pergi Mari Kita Menyatukan Hati Tekat Dan Semangat Untuk Selalu Kekintai NKI Karena Langit Kita Satu Langit Indonesia Bumi Kita Satu Bumi Indonesia Bahasa Kita Satu Bahasa Indonesia Bahasa Pemersatu Agar Indonesia Lebih Maju Sekian Orasi Wabarakatuh Wabarakatuh Tata Jum Terima kasih.